Assalamualaikum kali ini saya akan memberikan cara bagaimana memulihkan sebuah akun Facebook yang lupa kata santinya namun di sini akun tersebut sudah tidak ada kontak dengan email ataupun nomor telepon karena emailnya lupa atau anggus nomor HP hilang atau anggus dan mungkin saja akun tersebut sudah terkena bacak maka dari itu jika kalian mengalami masalah tersebut silahkan tonton video ini sampai habis agar bisa memulihkan akun Facebook yang lupa kata santinya atau terkena bacak oke langsung saja saya akan memberikan caranya ya kali ini saya akan menggunakan browser kalian terserah menggunakan browser apapun ya saya kali ini seperti biasa saya akan menggunakan Google Chrome nah seperti ini Oke nah lalu kita masuk ke Facebook nah disini kalian silahkan masukkan nomor ponsel atau email yang untuk akun Facebook kalian oke kalau masih ingat namun kalau sudah tidak ingat seperti saya ya nomor ponsel email saya sudah lupa semua maka saya akan login dengan menggunakan ID akun tersebut guys oke ID akun tersebut nah caranya saya harus membuka akun Facebook satunya ya kita keluar dulu lalu saya akan mencari akun yang akan saya pulihkan nah ini ini milik adik saya biasa saya pulihkan guys tapi ini katanya lupa sandi ya kayaknya sepertinya dibaca guys ini ada tulisannya aktif 2 menit yang lalu oke jadi ini kehilangan karena kita katanya tidak bisa login guys lalu kita langsung ke titik tiga ini ini seperti ini lalu kita salin tautan ke profil nah maka sudah tersempat di HP ini ya di klipur ya oke kita kembali maaf kita kembali ke Chrome ya ke Chrome nah ini ya kita tempel disini tautan profil tersebut ya atau url nya nah tempel nah maka ini http www.facebook.com kita hilangin seperti ini ya kita hapus dan tersisa anisa.marani.3766 nah ini adalah ID akun tersebut guys oke ini ID nya seperti ini cara mengambilnya seperti tadi ya oke lalu saya masukkan kata sandi saya perlihatkan karena saya lupa saya mengawur aja ya guys mengawur seperti ini ya lalu kita masuk oke masih loading nah kata sandi salah apakah anda melupakan kata sandi lalu saya klik lupa kata sandi di bawah ini seperti ini ya guys nah maka tertera halaman seperti ini ya dapatkan kode untuk mereset kata sandi anda nah ini ada tulisan email disini namun saya sudah tidak ada akses ke email ini guys saya sudah lupa kata sandi emailnya dan saya tidak ada akses lagi ya guys oke maka dari itu saya klik tidak punya akses kesini lagi seperti ini nah maka tertera seperti ini mencoba mendapatkan akses ke email anda nah saya langsung klik saya tidak dapat mengakses email saya nah maka tertera halaman seperti ini guys bagaimana kami dapat menghubungi anda nah disini kalian silahkan tuliskan email baru email yang belum pernah untuk akun facebook apapun ya maksudnya email fresh yang belum pernah dipakai untuk akun facebook jadi ini email yang tidak tertaut di akun facebook ya ini masih fresh saya tuliskan ya nah disini atas bawah harus sama guys harus sama ya ini harus sama dan ini belum pernah dipakai untuk akun facebook manapun ya guys ini harus masih fresh kalau sudah kita klik lanjutkan nah disini kalian tulis tulis nama lengkap sesuai akun ya sesuai akun ya seperti ini ya tadi ya jila putri ingat sesuai akun seperti ini lalu kita klik file kita harus mengupload sebuah kartu tanda pengenal guys ya kalian bisa memakai ktp sim pasport atau yang lainnya ya disini kalian bisa memakai apapun dan jika kalian masih sekolah tiba umur kalian bisa menggunakan ijasa akta kelahiran kakak dan yang lainnya ya guys kartu pelajar juga bisa oke lalu kita pilih file nah saya sudah menyimpannya ya ini ya maaf saya blur maka tertera seperti ini ya nah ini tadanya sudah masuk lalu kita kirim oke masih loading guys masih proses nah jika terjadi seperti ini ya kalian tidak bisa mengupload tanda pengenal ini biasanya karena file terlalu besar guys jadi diusahakan file hanya 1 megabyte ya maksimal 1 megabyte nah untuk mengatasi seperti ini kalian harus merubah alamat di atas ini ya mfacebook ini menjadi web.facebook oke nah caranya karena ini memakai chrome kita klik nah seperti ini nah ini yang mfacebook ini ya kita copy ini atau ini tulis nah ini ya pensil ini lalu kita geser sampai paling depan guys mfacebook itu ya paling depan oke ini memakai chrome kalau tidak memakai chrome malah malah lebih gampang guys tinggal klik langsung hapus yang paling depan nah ini ya m ini kita hapus terus menjadi web nah seperti ini ya oke lalu kita klik mulai nah seperti ini masih utuh lalu kita klik titik 3 ini pojok ini karena saya memakai chrome ya pojok tapi intinya sama guys nah ini lalu kita ubah menjadi situs desktop klik oke jadi kita ubah alamatan dulu ya guys nah maka terjadi seperti ini guys oke maka tertera seperti ini nah ini saya tidak bisa masuk ke facebook ini ya nah ini kita klik get started oke nah ini ya konfirmasi identitas anda ya ini kita akan memilih tanda pengenal disini ada tampilkan nilainya ya kalian silahkan disini ada semua ya saya memilih surat izin mengemudi ya nah sepertinya ini mengatasi jika kalian tidak bisa mengupload mengugah kartu tanda pengenal oke klik selanjutnya nah ini disini kita klik tengah nah maka ke galeri ya ini maaf saya sensor lagi kita klik ini ktp saya maaf sim saya ya lalu kita klik selanjutnya nah oke oke masih loading karena ini besar guys jadi mungkin agak lama namun pasti bisa ya jadi ini untuk mengatasi jika kalian tidak bisa mengugah kartu tanda pengenal untuk pemulihan nah ini dokumen diambil jadi ini sukses selalu kita klik kirim nah berbesar nah formulir berhasil dikirim terima kasih telah mengumpul facebook anda akan menerima email tanggapan sebentar lagi kita klik ok disini disini kalian tunggu pesan dari facebook ya pemulihan yang akan masuk ke email yang kita tulis tadi guys ya semoga kalian berhasil dan cara ini akan berhasil jika kalian menggunakan hp yang pernah untuk login akun tersebut guys ya jadi harus menggunakan hp yang pernah untuk login akun tersebut dan harus menggunakan kartu intensitas yang sesuai dengan akun itu oke selamat menikmati selamat menikmati